Dampak kemarau panjang yang terjadi di wilayah Kabupaten Moro Jambi mengakibatkan warga mengalami krisis air bersih hingga kini terus meluas dan sampai saat ini ada puluhan desa yang sudah mengalami krisis air bersih karena sumur yang menjadi sumber mata air mereka sudah mengalami kekeringan Selain kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Moro Jambi tahun ini juga menyebabkan semakin meluasnya daerah atau desa yang mengalami kekeringan dan krisis air bersih Kondisi ini sudah berlangsung 3 bulan belakangan ini Berdasarkan catatan badan penanggulangan bencana daerah Moro Jambi semula hanya 16 desa yang mengalami krisis air bersih Namun dalam satu pekan belakangan ini jumlah desa yang mengalami krisis air bersih bertambah 8 desa Dengan tambahan tersebut secara keseluruhan menjadi 24 desa yang mengalami kekeringan Warga baru bisa menikmati air bersih setelah bantuan air tiba di desa mereka PLT Kalaksa BPBD Moro Jambi alias mengatakan Dengan kondisi wilayah masih berada pada kekeringan Penyaluran bantuan air bersih secara gratis kepada masyarakat terus dilakukan BPBD setempat baru bisa menyalurkan bantuan setelah adanya permintaan dari warga Distribusi air bersih sampai dengan hari ini disediakan sebanyak 4 kecematan Terus kemudian sudah hari ini ada penambahan di desa Simpanglimo Sehingga total akumulasi secara serusan sebanyak 24 desa Jadi untuk masyarakat kita sangat yakin dan percaya bahwa dengan penyelidikan air yang lakukan BPBD Pasti tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum Tapi minimal dengan kehadiran kita bisa memberikan efek sedikit kepada masyarakat Dan bisa membantu Yasri Durhadi, Jabi TV